Lompok berapa ini? Lompok tiga? Atau berapa? Lompok berapa? Disiapkan? Lompok berapa mas? Lompok berapa? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terlihat. Terima kasih. 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 Dekarib, warga negara wajib menegakkan nilai keadilan sosial kepada seluruh warga negara tanpa mendang rasa, suku maupun agama tertentu. Warga negara berhak mendapatkan keadilan dari orang lain dan negara. Sekian presentasi dari pembak kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Projeknya nanti apa, Mas? Untuk projek nanti kami membuat poster, Pak. Sudah ada desainnya atau belum? Sudah ada desain tapi masih desain kasar, Pak. Tidak apa, ditampilkan dulu saja. Ya, Pak. Tidak apa, ditampilkan dulu saja. Untuk desain kasarnya masih seperti ini, Pak. Kami nanti akan menambahin beberapa tulisan lagi. Nanti apa itu rencananya, tulisannya? Rencana nanti di situ akan kami kasih seperti tadi, Pak. Seperti contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga negaranya. Oke, sudah, bagus. Silakan, teman-teman, jika ada yang menanyakan atau diskusi. Ya, Mas Narendra, silakan. Ini ya, Mas. Apa ya, tadi kan kelompok tiga ini menyampaikan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Mungkin, ini saran saja ya, Mas. Mungkin dapat dijelaskan dulu apa itu warga negara dan apa itu hak dan apa itu kewajiban, seperti itu. Kemudian, pasal 28 itu terkait hak, mungkin. Terus juga ada lagi terkait tadi yang kewajiban belan negara, seperti itu, pasal 30 yang terkait belan negara, seperti itu. Saran saja ya, Mas. Ya, terima kasih, Mas Narendra. Siap. Mas, nanti-nanti, Mas Yuga, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari yang tadi kan ada disampaikan, contoh hak dan kewajiban, ya. Nah, untuk yang bagian misalnya, akwar gara-gara sama kewajiban itu, ada nggak dasar undang-undangnya? Misalnya, misalnya yang contoh hak itu, misalnya mendapat tempat tinggal yang layak, itu undang-undangnya dari pasal berapa, gitu, ya, mendapat pelindungan hukum itu pasal berapa, gitu. Ada nggak, Mas? Mungkin misalnya kewajibannya juga. Mungkin itu sih, Mas. Terima kasih, Mas Yuga. Untuk undang-undangnya, sebenarnya memang ada, tapi kami memang belum menyantumkannya dalam PPT-nya, ya. Kalau boleh tahu kenapa tempat tidak dicantumkan. Terima kasih. Mohon maaf untuk, apa namanya, untuk pasal-pasal contoh terhadap contoh-contoh yang ada, itu memang belum kami sertakan di dalam presentasi. Jadi, ya, mohon maaf. Tapi, memang untuk setiap contohnya yang tadi kita tampilkan itu, memang ada pasal-pasalnya yang, apa namanya, menyebutkan seperti itu. Ya, mungkin gitu, Mas Yuga, kami memang kelupaan, ya. Kelupaan belum menuliskan pasal-pasal terkait dengan contoh-contoh dan kewajiban warga negara. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin nanti bisa di-searching saja, ya, Mas. Siap. Insya Allah. Mungkin apa bisa disebutkan dulu, Mas, misalnya. Contoh 1, 2, 3, atau misalnya yang dari itu kan. Bisa disebutkan sedikit, lah. Misalnya yang tempat tinggal itu pasal-pasal berapa-pasal berapa, gitu. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Bisa nanti ditambahkan ya di kelompok tiga. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi kelima ya. Presensi jangan lupa. Sembari diisi presensinya. Sudah terlihat PPT-nya? Nah ya, ini konstitusi Indonesia. Kemarin kita membahas tentang bagaimana pengertiannya, hakikatnya, fungsinya. Nah sekarang kita akan melanjutkan. Dengan dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Yang kedua, nanti perilaku konstitusional warga negara. konstitusi Indonesia itu memang kita ketahui ada beberapa kali amendement, ada pergantian, ada perubahan, dia menyesuaikan kondisi. Terlebih kondisi negara kita. Terlebih kondisi negara kita perkembangan politik. Karena memang kelihatannya pasal-pasal yang sering dibahas itu kaitannya dengan jabatan presiden. Dulu ada amendementnya itu, syarat presiden adalah warga negara Indonesia asli. Nah sekarang aslinya dihapus, tinggal warga negara Indonesia. Kalau dulu persepsinya warga negara Indonesia asli ya jelas tinggal di Indonesia, keturunan Indonesia, dan lahir di Indonesia. Itu warga negara Indonesia asli. Tetapi ketika dihapus, nah ini siapapun bisa. Nah ini plus minus. Nah kemarin diusulkan kalau bisa ya kembalikan ke Undang-Undang Dasar ketika disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah ini kita mengalami perubahan. Pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini di 18 Agustus. Ini BPU-PKI, setelah itu PKI. Ya BPKI itu menjadi salah satu secara tertulis menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah setelah itu diganti lagi dengan konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Karena kita tidak sesuai serikat, kita punya semboyan BINIKA Tunggal IKA, kita bersatu. Nah maka dikembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kita tidak mau juga sementara, perlu ditegaskan lagi. Akhirnya dikembalikan lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah teman-teman, tahu tidak siapa yang paling NKRI di Indonesia? Saya Wak, saya. Kenapa? Siapa yang paling NKRI di Indonesia? Kelihatannya di Indonesia itu yang paling NKRI adalah penjual bendera merah putih. Apalagi itu. Mas, ini harganya berapa mas? Yang ini 100, yang ini 75, yang ini 50. Sayang ini mas, boleh tidak ditawar NKRI harga mati? Tidak boleh tawar menawar. Nah itu ya. Jadi penjual bendera merah putih itu paling NKRI. Jadi tidak boleh tawar menawar. Nah jadi salah satu kembali ke Undang-Undang Dasar itu tidak boleh merubah nanti bentuk negara. Tidak boleh merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita sudah punya pengalaman dibuat RIS Republik Indonesia Serikat. Nah Undang-Undang Dasar 1945 ini, ini memang ada beda ya. Sistem pemerintahannya awalnya di periode pertama itu presidensial. Presiden. Tetapi di kedua ini berubah menjadi parlemen atau perdana menteri. Sehingga ini memang ada beberapa perubahan. Nah Soekarno menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya sementara dan perlu diganti ketika setelah merdeka. Jadi dulu itu Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya sebagai syarat. Syarat untuk menjadi sebuah negara. Nah setelah itu Insinyur Soekarno mengatakan setelah ini tidak apa-apa yang penting syaratnya tercukupi, tercapai. Baru nanti kita akan ganti, kita akan amendement ketika keadaan sudah merdeka dan kondusi. Di awal-awal sistematika penulisannya Undang-Undang Dasar 1945 itu ada empat alenia bagian pembukaan. Seperti pembukaan itu yang teman-teman tentu sudah tahu ya. Selanjutnya ada batang tubuh, ini pasal-pasalnya ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan juga ada 2 aturan tambahan dan bagian penjelasan. Nah ini Undang-Undang Dasar 1945 yang awal. Setelah itu barulah yang kedua ini dilatar belagangi oleh agresi militer Belanda 1 dan 2. Karena memang tahun 1949 itu kita masih pengaruh dari Belanda, dari penjajah. Mereka mempunyai agenda sebenarnya ya, konferensi Meja Bundar. Di sebalik itu sebenarnya mereka ingin mengacaukan Indonesia lagi, sehingga membentuk yang namanya konstitusi RIS. Nah di dalam konstitusi RIS itu, ini bentuk pemerintahannya republik, tetapi sistemnya parlementer. Nah Muhammad Hatta pada saat itu menjadi Perdana Menteri. Ini kan berubah yang awalnya tadi presidensil. Nah di dalam pasal 1 ayat 1 konstitusi itu ada yang namanya Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Nah Indonesia itu pada waktu itu jadikan tujuh wilayah. Ada yang tahu tujuh wilayah itu di mana? Nah tujuh wilayah itu dibagi ada negara Republik Indonesia, ini Jakarta ya, lebih banyak Jakarta. Negara Indonesia Timur, daerah Timur, tengah Timur itu masuk ke wilayah Timur. Negara Pasundan, Pasundan ini ya Sunda, memang Sunda itu terletak di Pulau Jawa, tapi Jawa Barat tidak mau menjadi Jawa, tetapi menjadi Sunda. Terus negara Jawa Timur, daerah Timur, Jawa Timur. Ada juga negara Madura, ini orang Madura juga punya kekhasan tersendiri. Jadi ada negara Sumatera Timur, nah Sumatera tapi sebelah Timur dan ada negara Sumatera yang Selatan, jadi Timur dan Selatan. Nah ini dibagi menjadi tujuh wilayah. Dari segi sistematika juga berbeda, sama ya ada alenia di dalam kodimahnya, batang tubuhnya. Nah batang tubuhnya ini berbeda, kalau babnya tetap sama 16 bab, tetapi pasalnya menjadi 197 dari, tapi kalau kita lihat, pasal aturan peralihan saja 4, ada 34 pasal, ini sekarang banyak, 197 pasal. Nah melihat kondisi seperti itu, jangan-jangan ini nanti malah jadi negara serikat ini kan memecah belah Indonesia. Akhirnya dibuatlah Undang-Undang Dasar Sementara. Jadi tidak sesuai lah gitu. Nah jadi pada waktu itu dibuat tim. Untuk apa timnya ini? Ini melihat kondisi di sana bahwa perlu ada konsolidasi yang lebih karena dari serikat, ya RIS tadi ini kelihatannya memecah belah, akhirnya kembali dengan negara kesatuan. Karena ini dianggap sebagai sesuatu yang cocok dan efektif di Indonesia. Nah pada waktu itu kita melihat bahwa bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahannya Republik, sistemnya Parlemen pada waktu itu. Pasalnya ini juga berubah dan babnya juga berubah awalnya. Nah ini juga ada sedikit perubahan. Tapi kesemuanya itu setelah ada amandemen, ada dekret presiden, sehingga dikembalikan lagi bentuk negara, negara kesatuan, bentuk pemerintahannya Republik, sistem pemerintahannya presidensil atau presidensial. Nah sehingga sampai sekarang ini. Nah di reformasi ini Ud. 1945 itu ada amandemennya khususnya yang paling utama itu diberikan, apa bahasanya ya, Ada rekomendasi, paling tidak tiga yang direkomendasikan di era reformasi. Pertama, memberi landasan bagi kehidupan yang demokratis. Terus yang kedua, pemberdayaan rakyat. Dan yang ketiga, penghormatan HAM. Maka kalau teman-teman tahu di Undang-Undang Dasar itu kan pasal 28 semuanya membahas tentang hak asasi manusia. Nah ini proses perubahannya. Nah amandemen Undang-Undang Dasar di Orde Baru ya khususnya, penghapusan doktrin dui fungsi APRI. Jadi APRI pada waktu itu juga mengurusi pemerintahan, mengurusi keamanan. Nah ini tidak sesuai dengan fungsinya. Harusnya hanya keamanan. Penegakan hukum HAM dan pemberantasan KKN yang dianggap sangat besar pengaruhnya KKN. Dan maka reformasi itulah terbentuk misalnya KPK. Otonomi daerah di Indonesia ini juga banyak yang ingin otonomi daerah. Misalnya di Solo itu ingin seperti Jogja karena di sana punya kerajaan. Kebebasan pers, kalau dulu memang dikuasai oleh pemerintahan. Nah sekarang bagaimana pers itu boleh di pihak swasta. Nah kehidupan yang demokrasi. Ini hampir sama. Sehingga ada 4 kali ini ya di sidang umum MPR tahun 1999. Tanggal 14-21. MPR lagi 2000 tanggal 7-18 Agustus. Tahun 2001 tanggal 1-9 November. Tahun 2002 1-19 Agustus 2002. Nah ada kesepakatan yang dasar tidak boleh mengubah pembukaan undang-undang dasar itu ya. Empat hal lainnya tidak boleh. Yang kedua tetap mempertahankan negara kesatuan negara Indonesia. Jadi memang kita mempertahankan NKRI. Dan ini juga penting. Mempertegas sistem presidensil. Tidak bisa serikat, parlemen, dan sebagainya. Nah yang mungkin teman-teman tahu itu yang sekarang apa. Yang sekarang itu ada permintaan jabatan presiden. Tiga periode. Dulu juga ada yang mengusulkan jabatan presiden 8 tahun. Supaya tidak ada periode kedua. Tidak memikirkan periode kedua. Tapi betul-betul memikirkan yang periode sedang berjalan. Nah muncul lagi tiga periode dan sebagainya. Nah itu memang banyak ya. Ini kelihatannya mungkin juga bisa nanti ada yang akan di amandum. Terakhir saya sampaikan perilaku konstitusional warga negara. Nah apa perilaku konstitusional itu? Perilaku yang senantiasa berdasar undang-undang dasar 1945. Semuanya baik penyelenggara negara, warga negara wajib untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang dasar. Nah tetapi ingat konstitusi itu kemarin ada yang sifatnya tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah kalau tertulis jelas. Kalau tidak tertulis, nah ini. Nah oleh karena itu harapannya apa teman-teman? Harapannya di dalam konstitusi itu apa yang tertulis, apa yang menjadi norma hukum, norma agama, norma di masyarakat, norma sosial, kesupanan gitu ya. Itu diikuti. Nah kalau kita mengikuti aturan yang berlaku, maka harapannya negara kita ya aman, damai, sejahtera. Bahasanya baldatun, tayibatun, warabun, wafur gitu. Demikian teman-teman materinya pada siang ini. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada? Presensi sekali lagi jangan sampai lupa. Setelah itu teman-teman silahkan dibaca-baca materi-materi yang sudah dikirimkan. Ini sudah pertemuan kelima. Teman-teman besok libur. Terus ke sini lagi tanggal awal-awal Mei. Kita pertemuan ke enam, tujuh setelah itu UTS. Semuanya insya Allah berdasarkan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya teman-teman yang sudah pulang kampung. Sudah ada yang pulang kampung ini? Saya sudah, Pak. Saya sudah. Bumada, Pak. Tinggal kampungnya di mana? Kampungnya di luar Jawa atau di Jawa? Di Jogja, ya, Pak. Oh, Jogja, bukan pulang kampung ini. Percuali kalau Bu Lantul jadi negara, jadi pulang ke negara asal. Jauh lho, Pak. Saya di Potorono lho. Oh, Potorono. Saya malah, saya sudah pernah ke sana kok. Potorono. Mainan apa itu, Mas? Dinosaurus, ya? Enggak, di Embung, Potorono, Pak. Iya. Baik, teman-teman. Saya doakan, undang-undang, teman-teman lancar aktivitasnya, puasanya, ibadah kita diterima. Yang pulang kampung, undang-undang diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan, ya. Selamatan, jangan lupa. Pesan saya bagi yang pulang kampung, jangan lupa kembali pulang, ya. Nanti jangan-jangan di kampung halaman terlalu lama, kembali pulang ke Jogjanya, malah kelamaan, gitu, ya. Kalau ada yang memberatkan di kampung, dibawalah. Siapapun yang memberatkan, ya, dibawa ke Jogja. Dan ini dibuktikan, teman-teman. Harapan saya biru walidain. Silakan, teman-teman, membantu keluarganya, membantu orang tuanya. Karena memang ini salah satu fakti kita, ya, kepada orang tua yang menyekolahkan kita. Itu saja, teman-teman. Saya rasa cukup. Mari kita akhiri, berguna kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siapa tadi yang tidur di masjid Islam Center? Pak, nggak ada THR kah, Pak? Nggak ada.